Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel Nah hari ini di depan saya ini ada diorama guys ya Ini diorama bikinan dari Om Hari ya Om Hari Les Pringgo Nah sebenarnya ini diorama udah lama jadi sih Jadi waktu itu saya pesen itu di awal Juni Kemudian jadi itu lupa saya Di sekitar akhir Juli atau awal Agustus ya Saya lupa ya Ini adalah konsepnya diorama yang ini 7-11 ya guys Ini bangunin 7-11 Yang ini Ini saya puter dulu ya Ini karena tempat saya kecil ya untuk reviewnya Jadi agak repot Nah yang ini Kios susi guys Eh sorry, ramen Kios ramen No pork ramen Tuh ada tulisannya ya Jadi ini konsep Apa ya Tempat makan Jepang lah ya Jadi saya minta bikinin konsepnya itu Rumah makan kios Tadinya kios sushi atau kios ramen Terserah saya bilang kios lah Cuma saya mau bikinnya Minta bikininnya itu Ada 7-11 ya Ada minimarketnya ya Dan disini ada parkiran Disitu juga ada parkiran ya Jadi Saya desain ini nih Awalnya Saya iseng ngobrol sama Om Ami ya Om Ami Rizky itu Dia emang sering banget Beli diorama ya Sama siapapun ya Diomaker siapapun Dan saya konsultasi sama dia Om Saya minta tolong desainin diorama dong Nah akhirnya Lu mau konsepnya gimana Ya udah Kios sih Kios makanan Cuma ada parkiran gitu Seberang-seberangan gitu ya kan Kalau misalnya Kiosnya Disini gitu Seberang-seberangan Parkiran seberang-seberangan Ini kayaknya kurang asik gitu loh Jadi saya bikin agak nyilang ini ya Disini kiosnya Family Marches itu Eh sorry 7-11 Kemudian sini parkiran Di sebelah situ juga ada parkiran Jadi ini kayak pertigaan jalan gitu ya Nah Apa ya Fiturnya ya Fitur di diorama ini Ini bisa nyala guys Jadi lampu-lampu ini bisa nyala Ini juga ya Ini ada lampu PJU-nya ya 1, 2, 3, 4 Ada 5 guys Nah 5 di bangunan ini juga nyala Nanti saya tunjukin nih guys Kemudian disini ada Vending machine Ini juga nyala Dan disini juga Apa nih Tempat-tempat Apa Untuk parkiran ya Atau apa ya Saya belum pernah Lihat saya sebelumnya Itu juga bisa nyala guys ya Oke Ini saya tunjukin aja ya guys Nyalanya ya Kayak gimana ya Nah Ini lampunya harus saya matikan dulu Semuanya guys Wait Saya pakai 3 lampu guys Nah Agak Nah Jadi Ini semua nyala ya guys Itu ya PJU-nya nyala Semua Lalu disini juga nyala nih Ya Lampu-lampu ini nyala Saya redupin dikit ya Teman-teman bisa lihat Nah Itu ya Kemudian yang sushi Eh sorry Tempat ramennya tadi juga nyala guys Wow Ya Nyala semua Keren ya Mantap Om Hari Bikinannya bagus kok Kalau teman-teman Pengen bikin diorama sih Bisa kontak dia aja Dia juga Apa namanya Budgetnya bisa Menyesuaikan ya Kalian punya budget berapa Silahkan kontak dia Terus bilang Om saya mau punya Saya punya budget sekian Kemudian Apa namanya Mau desainnya Kayak gini Gini Nah itu tinggal Konsultasi aja Om Hari Jadi Kalau kalian penasaran ya Ini harganya berapa ya Nah Waktu itu Saya itu Ada Sistem barter juga guys Jadi Saya punya die case Yang mau dipengenin Sama Om Hari ya Jadi ada dua die case saya Kemudian ada Saya kasih velg juga ya Velg Uci ban Nah Kemudian Saya minta tolong bikinin Ini Jadi Saya itu Lupa Saya nambahnya berapa gitu ya Pokoknya Nilainya ini Ya di atas sejuta guys ya Ya sejutaan lah Saya lupa ya Sejuta berapa gitu Tapi gak nyampe 1,2 Saya lupa deh Berapa deh Pokoknya Kisarannya segitu ya Nilai Pokoknya nilai total rosasinya Jadi ini ukurannya adalah Ini lumayan gede guys Ini ukurannya itu 44 ya Lebar Panjangnya 44 Lebarnya itu Sekitar 30 cm Jadi Keren ini guys Asli kerennya Jadi ini sebenarnya Konsepnya agak Konsep Diorama kotor ya Maksudnya Bukan yang clean Clean Jalannya clean gitu Bagus gitu Baru di asfal Ini konsep yang Yang tempat lama ya Lihat parkirannya aja Dibikin efek kayak gini Jadi kesannya agak lama Terus ini juga keren Lubang buat Saluran air Jadi kalau kalian pernah nonton Pasti nonton Film Kura Kura Ninja Biasanya mereka keluar dari sini Ini dibuka Keluar dari sini Ini gak kepikiran Asli keren Asli ini keren banget Ini idenya dateng terakhir Waktu itu Om Hari bilang Wah ini Gue bikinin kayak gini Bagus Bagus Detail-detailnya kayak gini Ini menurut saya Oke sih Cakep sih Detail-detailnya bagus Saya seneng banget Ini konsepnya ya Ini konsepnya Nah saya suka di area sini Kalau buat foto ini Cakep banget Asli Dia kasih Papan iklan gitu ya Kemudian Kasih Vending machine Nah yang gokil juga Ini guys Tiang listriknya guys Dia dikasih Kabelnya juga ya Jadi Gokil sih Gokil Ini bisa dibuka Ini Apa namanya Buat Kelistrikannya Jadi ada LED-nya Kalau misalnya suatu saat putus Kalian bisa ganti sendiri Atau LED-nya kan Biasanya awet ya Kalau misalnya ada kabel yang putus Nah Gimana guys Menurut kalian guys Keren gak guys Asli Jadi saya Sebelumnya udah pernah Punya Diorama yang bikin Omari ya Waktu itu ya Yang Nanti saya tampilin di video ya Eh di layar Itu Tema Jepang juga guys Markiran Jepang Sama bengkel kecil ya Nah ini sekarang saya Punya Diorama Market ya Apa Supermarket Supermarket ya Supermarket ya Supermarket Dan ada kiosnya guys Ini spot fotonya Banyak banget guys Jadi Disini bisa Disini bisa Disitu bisa Depan kios Ramen-nya bisa Disini Pertiga Pas pertigaan Bisa Keren banget Asli nih Terus Terang sih Saya So far sih Puas ya Sama bikinannya Omari ya Cuman dia Terakhir itu Lagi Banyak pesenan Jadi Mungkin Dalam antrian Kalau kalian mau Pesennya Tapi Kalau kalian Minat sih Pesen aja Ini ada Outdoor AC Detailnya bagus Omari Dan dia Efek 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 Weathering Bagus Banget ya Efek Efek Kotor Kalian bisa Pesen Kalau pesen Model yang Dirty Atau yang Clean Aspalnya Masih Hitom Bagus Baru Kalian tinggal Request Terus aja Yang mau Mahu Hari Nah Ini dia Perbandingan Dengan Diecash Skala 64 Ini saya Pakai TLV Maserismin TLV Kemudian Ini juga TLV Mitsubishi Pajero Lalu Ini saya Kasih Vigor Jadi Kalau kalian Pengen Lihat Perbandingan Skala Diorama 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 Khusus untuk skala 64 Jadi Keren Untuk Foto Foto Bagus Jadi Untuk Foto Keren Asli Kalau kalian Hobi Diecash Skala 64 Kemudian Kalian Senang Foto Pesan Diorama Itu adalah Beli Diorama Beli Diorama Itu Akan Menjadi Nilai Tambah Bagi Hobi Kita Kita Senang Aja Ngelihat Koleksi Diecash Kita Di atas Diorama Ngelihat Itu Enak Apalagi Kalau Buat Foto Yang Untuk Kebetuhan Kebutuhan Sosial Media Jadi Kalau Kita Join Di Suatu Komunitas Komunitas Diecash Biasanya Pada Senang Moto Diecash Dipamerin Koleksian Ini Koleksi Gue Diorama Ini Salah Kebutuhan Yang Menurut Saya Kebutuhan Kedua Setelah Membeli Diecash Lalu Ada Figur Untuk Bikin Foto Kita Jadi Lebih Hidup Gitu Guys Nah Kalau Kalian Tertarik Kalian Tertarik Dengan Bikin Diorama Mungkin Kalian Bisa Langsung Hubungi Om Hari Di Facebook Dan Kalian Bisa Request Misalnya Kalau Kalian Budget Terbatas Langsung Ngobrol Om Saya Pengen Diorama Yang Kayak Gini Ukurannya Berapa Paling Ditanya Gitu Konsep Yang Gimana Itu Kalian Ngobong Aja Langsung Ya Kalau Kalian Budget Terbatas Juga Kalian Coba Konsultasi Juga Langsung Misalnya Budget Saya Sekian Bisa Bikin Diorama Ukuran Segini Atau Gimana Nanti Dia Akan Kasih Ide Dan Respon Nah Gitu Guys Ini Diorama Kedua Saya Yang Bikin Om Hari Dan Saya Terus Cukup Puas Dengan Diorama Ini Yang Bikin Video Sorry Foto Foto Saya Jadi Lebih Hidup Kalau Kalian Tadi Sudah Lihat Slide Fotonya Kalian Kalian Bisa Nilai Sendiri Peran Diorama Terhadap Suatu Foto Tersama Foto Hobi Dari Hobi Hobi Kita Foto Daik Tersama Sekian Video Kali Ini Review Diorama Bikinan Om Hari Om Hari Lest Peninggo Ini Konsep Minimarket 7eleven Dengan Kiosk Ramen Kiosk Di Jepang Oke Sekian Video Dari Saya Kali Ini Sampai Jumpa Di Lain Waktu Oh Ya Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Share Video Sebanyak Banyak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai